Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tabu lampat sekalian Kali ini kita akan mengupdate perkembangan salah satu koleksi kita Yang dimana beberapa minggu kemarin sudah kita lakukan pemangkasan dengan metode shot Yaitu pemangkasan pendek Nah disini sudah muncul beberapa tunas-tunas yang baru Dan diantara tunas-tunas tersebut Ini ada yang membawa bunga Dan rata-rata bunga yang dibawa 1-2 kluster bunga Ya dilihat dari perkembangannya Pergerakannya cukup bagus kawan-kawan sekalian Walaupun ada beberapa cabang yang masih belum mengeluarkan tunas Nah disini kita lihat Boot yang pecah Ini cukup aktif pergerakannya Ya rata-rata pecah tunas Tiga sampai empat Namun kita batasi Kita kurangi pergerakan Tunas yang ada Sehingga kita seleksi mana tugas tunas-tunas yang bagus Itu kita biarkan Yang membawa lebih dari Dua tunas itu kita buang Cukup kita tinggalkan Dua sampai Tiga Tunas yang aktif Nah di beberapa Di antaranya ini kita kurangi Tunas-tunas yang Pertubuhannya double Ya sambil kita memantau Ini Batangnya masih Cukup sehat Kita usahakan Tidak ada Kutu yang menempel Di sekitar Batang Ya kawan-kawan sekalian Nah disini Untuk Mengaktifkan Buah yang ada Atau bunga yang ada Ini kita lakukan Penyemprotan Kawan-kawan sekalian Ini kita berikan Nutrisi Untuk pertumbuhan Daun Serta Disamping Beberapa Tunas yang Zong ini kita Biarkan Ya ini tunas-tunas yang Zong ini Rencananya Kita akan isi Nutrisinya dulu Sehingga nanti kita lakukan Potes pucuk Untuk kita lakukan Pembuahan Di tahap berikutnya Kawan-kawan sekalian Jadi bagi Kawan-kawan sekalian Yang Sudah melakukan Pemangkasan Namun Tidak Berhasil Membawa Bunga Jadi teman-teman Tidak usah khawatir Ini bisa kita Mampatkan Untuk kita Buahkan Dengan melakukan Potes pucuk Saratnya Ya tentunya Kita harus melakukan Pengisian Pengisian Nutrisi ulang Untuk cabang-cabang Yang Zong tadi Nah disini Kami juga Memberikan Nutrisi Untuk Pupuk daun Karena Ada Beberapa Kami lihat Daun yang tumbuh Masih belum Cukup Normal Cabang-cabang Ini Nanti kita Lihat Perkembangannya Kalau Memang Bisa Kita Lakukan Pembuahan Bersusun Maka Kita Akan Lakukan Pembuahan Bersusun Sedangkan Untuk Cabang-cabang Yang Zong Seperti ini Kita Biarkan Dulu Biarkan Tumbuh Beberapa Daun Kita Batasi Pergerakannya Sampai Di 15 Daun Kita Tahan Baru Beberapa Minggu Kemudian Kita Lakukan Pemangkasan Sambil Kita Memberikan Nutrisi Atau Melakukan Exer Black Nah Jadi Kami Ulangi Penanganan Untuk Tanaman Anggur Yang Setelah Dilakukan Pemangkasan Namun Tidak Berhasil Membawa Bunga Atau Cabang Bakal Buah Maka Itu Bisa Kita Programkan Untuk Kita Buahkan Kembali Karena Bisa Jadi Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Kita Dalam Pemangkasan Adalah Waktu Kita Melakukan Excel Break Atau Pengisian Nutrisi Itu Belum Terpenuhi Secara Maksimal Sehingga Ada Beberapa Cabang Cabang Yang Belum Bisa Berhasil Membawa Bunga Kawan Kawan Sekalian Nah Disamping Itu Juga Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Tersebut Bisa Jadi Adalah Titik Pangkas Atau Pemilihan Matabut Yang Kurang Tepat Sehingga Tunas Tunas Yang Muncul Tersebut Itu Tidak Berhasil Membawa Bunga Sehingga Pemilihan Matabut Itu Sangat Mempengaruhi Keberhasilan Kita Dalam Pembuahan Itu Saja Yang Dapat Deni Informasikan Kawan Kawan Sekalian Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat Dan Jika Teman Teman Merasa Ini Hal Yang Bagus Yang Sangat Positif Maka Silahkan Di Like Di Share Dan Di Subscribe Channel Ini Mudah Mudahan Kita Semua Berhasil Dalam Bercocor Tanam Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Bila Itab Kuali Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Wabarakat Kami Tik